Dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah kehidupan, di mana masyarakatnya dijadikan pilar Islam, mereka memiliki ruh keislaman yang tinggi dan karya-karya besar dihasilkan di sana. Ulama-ulama besar menghasilkan karya-karya besar yang tidak tertandingi zaman, karena mereka hidup dalam sebuah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai ruh kehidupan. Imam Syafi hafal Quran umur berapa? Sembilan tahun. Imam Ahmad hafal Quran umur berapa? Oke, belasan tahun juga. Anak kita hafal Quran umur berapa? Ada yang sampai mati pun gak apa-apa. Kenapa? Wajar, karena yang didengar bukan Quran. Sahabat-sahabat dalam salah satu asarnya mengatakan bahwa ketika mereka lagi jalan-jalan bersenandung, senandungnya Quran. Coba bayangkan, lagi nyanyi-nyanyinya Quran. Ketika mereka lagi diskusi-diskusinya, Quran. Bertemu orang ngobrol-ngobrolnya, Quran. Zaman kita beda, yang didengar bukan Quran. Lagi misalnya kita, kalau misalnya lagi pergi ke mall, yang didengar Quran. Bukan, lagu. Lagu apa? Estai dua gelas. Kan itu kan ya? Kemudian dia dapat ke mall. Di mall lama, yang didengar? Estai dua gelas lagi. Balik lagi nyanyi angkot, yang didengar? Estai dua gelas lagi. Di jalan pakai headset, yang didengar? Estai dua gelas lagi. Di rumah buka TV, TV-nya gosip. Lagunya? Estai dua gelas lagi. Yang di apa? Estai dua gelas. Yang di masyarakatnya. Makanya gak heran. Wajar. Karena masyarakat kita tidak mengenakan Islam. Contoh lagi, Imam Syafi'i lagi. Dalam satu perjalanannya, dia kepada gurunya. Ingin melafalkan satu setoran kitabnya. Jadi hafalannya satu kitab pengen disetor kepada gurunya. Di tengah jalan, beliau melewati pasar. Ada seorang ahwat. Jilbabnya ketium angin. Sampai kelihatan betisnya. Kemudian ketika melihat betisnya. Astagfirullahaladzim. Gak sengaja. Sampai ke depan gurunya. Satu kitab hilang. Satu kitab. Yang dilihat apa ini? Ngomong-ngomong betisnya segimana? Dari sini lutut sampai ke. Yang anda lihat bapak-bapak sekalian betis. Yang anda lihat bapak-bapak sekalian betis satu bukan? Nah itu menjelaskan kenapa anda kurangnya gak apa-apa. Karena setiap hari yang dilihat bukan betis. Ternyata dia lebih parah lagi. Maka wajar di dalam tempat yang tidak menjadikan Islam sebagai kehidupan. Semuanya susah. Itu pilar kedua. Pilar ketiga. Negara yang menerapkan syariah. Dan ini yang sering sekali dilupakan. Rasul katakan dalam pilar ketiga. Sesungguhnya Madinah ini seperti tungku api. Dia akan membersihkan besi mana saja. Yang kotor yang masuk ke dalamnya. Bersih karatan masuk hilang. Besi yang bagus cemerlang. Itu Madinah. Orang gak bisa maksiat. Jangankan maksiat. Riswa aja susah. Riswa itu apa? Suap. Susah. Contoh. Rasul katakan. Pejabat yang punya penghasilan selain gaji. Haram. Ini kan parsel. Gak boleh. Apalagi yang 6 miliar. Yang katanya parsel. Parsel kok 6 miliar. 6 miliar kok. Nah. Tanya kenapa kan begitu kan ya? Di dunia Islam gak akan ada. Karena Islam seperti sistem. Yang masuk yang mana saja. Gak mungkin bermasiat. Kalaupun bermasiat gak akan banyak. Karena sistem. Contoh. Naik pesawat. Mau orang patah kaki. Mau orang yang gak bisa lari. Mau orang tua. Mau orang muda. Masuk pesawat. Nyampingnya sama. Itu sistem. Nah sama kayak Madinah. Madinah adalah sebuah sistem. Beda dengan sistem sekarang. Yang masuk. Kiai. Jadinya. Baik jadinya. Masuknya Kiai. Keluarnya. Tersangka penggelepan dana haji. Masya Allah. Kiai. Tersangka penggelepan dana gaji. Itu yang maksudnya Kiai. Kalau yang maksudnya penjahat. Keluarnya. Ya kayak gayu sih tuh. Maka ini lah negara masalahnya. Pilar ketiga. Oke kalau gitu next mas. Maka kita simpulkan. Sejarah membuktikan. Sekali lagi. Sejarah membuktikan. Ini fakta sejarah. Tidak bisa kita nafikan. Ternyata. Setiap pencapaian Islam yang paling besar. Setiap prestasi Islam yang paling besar. Ternyata ada dimana. Ketika Islam diterapkan dalam level negara. Dalam level kepemimpinan. Next mas. Kita lihat. Kalau gitu kita checklist satu-satu.